nih kita tes tuh kayak pliket Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau ngebahas Oli Delta Loop metik nih olinya ya Nah jadi kita kenapa bahas ini karena ada yang sama tapi beda jadi yang samanya itu adalah SAE SAE nya sama tapi beda Delta Loop lebih kelihatan kental ya lebih dirasa kental nih dikocok aja gini bunyinya ya perhatikan bunyinya ya tuh kalau MPX2 beda kan ya lebih encer gitu padahal SAE nya sama nah jadi disini kita mau ngasih tahu perbedaannya jadi perbedaannya itu adalah di zat aditif kalau Delta Loop itu ada zat aditif magnetiknya kalau MPX enggak ada nah aditif disini adalah aditif magnetik ya guys ya jadi seperti yang sudah saya review sebelumnya jadi Oli ini pliket banget walaupun posisinya di atas ya dia nempel enggak jatuh kebawah kalau Oli lain kan jatuh kebawah ya kayak model mesran mesran aja yang kental aja kalah sama ini ada videonya ya Coba disimak dulu nih selanjutnya Delta Loop Delta Loop daily tuh kayak gitu pliket-pliket Hai selanjutnya mesran 40 nih tuh jadi menurut teman-teman yang mana guys yang paling bagus nah barusan itu adalah mesran 40 itu kentalnya kayak gimana kan ya tapi kalau diginiin kalah sama Delta kalau lebih ada kalau lebih ada peliket-pliketnya nah ini kita mau coba lagi kita buka dulu ya ya biar temen-temen tahu nih jadi apa namanya istilahnya Hai dikit aja berbagi informasi aja ya karena viralnya ini oleh ini nih kita tes tuh Hai kayak pliket ya Nah jadi ini adalah zat aditifnya nih dia tahu lebih tuh sebetulnya oli pabriknya ada di Indonesia guys ya ada pabriknya best oil juga dari Pertamina dia jadi seluruh pabrik di Indonesia ini pabrik oli ya best oil tetap dari Pertamina urusan aditif atau zat-zat aditifnya itu masing-masing formula ya masing-masing dapur perusahaan Nah kalau Delta loop ini eh aditifnya ini yang lengket-lengket ini nih tapi ini enggak lengket guys licin nih bukan lengket ya walaupun kayak getah nangka apa-apa ini tuh tapi ini enggak lengket nih licin banget nah ini aditif ini Delta lu ini dari Amerika ya guys ya karena oli delta loop juga olinya brand asal Amerika jadi aditifnya ini magnetek lah bisa dibilangnya ya kalau di oli mobil kastrol magnetek itu sama kayak gini kastrol magnetek kalau merek-merek lain kayak sel aja belum ya belum pakai ini ya mungkin mahal kali biayanya apa bagaimana ya jadi jangan salah sangka ya guys ya ini kan Delta loop begini olinya tuh ini nggak lengket ini licin sama aja nah dari dari melihat ini artinya daya untuk mengurangi gesekannya itu lebih bagus daripada oli-oli MPX2 tapi kalau untuk akselerasi kurang banget ya guys ya kalau untuk akselerasi tapi jangan pakai Delta loop karena kecewa lah pastinya kalau untuk apa namanya ketahanan mesin Oke lah ini sepertinya bagus ya Oke jadi kita simpel aja ya kita bahas Delta loopnya ini kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar apabila ada salah kata mohon dimaafkan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh